Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa di bulan suci Ramadan ini Kita ditraining oleh Allah Merasa bahwa diri kita diawasi oleh Allah Pengawasan Allah sangat melekat tentunya Ada beberapa riwayat disana Yang menyatakan tentang muraqabah Seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab r.a Pada masa beliau menjadi khalifah Pernah mendatangi gubuk rumah yang sangat jauh dari keramaian Ternyata rumah ini adalah dihuni oleh ibu-ibu yang sudah tua Dengan anaknya yang masih muda beli Profesi ibu ini ternyata pedagang susu Malam-malam ibunya berkata kepada anaknya Wahai anakku campurkan susu itu dengan air Tetapi kata anaknya yang masih muda belia ini Wahai ibu bukankah Umar bin Khattab melarang kita Sebagai pedagang susu untuk mencampur susunya dengan air Tapi jawab ibunya sudah lah nak Campurkan susu itu dengan air Toh Umar juga tidak melihat apa yang kita lakukan Apa yang terjadi? Umar setelah memperhatikan pembicaraan dengan seksama Anaknya menjawab Bu, betul Umar tidak melihat Tetapi Tuhannya Umar Tuhannya kita Melihat perbuatan kita Para pemirsa di rumah Ini adalah merupakan sifat murokobah Yang merasa diawasi oleh Allah SWT Akhirnya Umar bin Khattab Besoknya memanggil putra-putranya Mungkin ada yang ingin menikahi Anaknya pedagang susu ini Ternyata anak ini kemudian dinikahi Oleh putra daripada Umar bin Khattab yang belum nikah Dan kemudian ternyata mempunyai keturunan juga yang luar biasa Yaitu namanya Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz Orang khalifah yang berkuasa pada tahun 99 Hijriyah Sampai 101 Hijriyah Beliau pun termasuk orang yang sangat merasa dirinya diawasi oleh Allah Malam-malam ketika beliau di kantor Sedang mengerjakan urusan kantornya Malam itu juga diketuk-ketuk pintu kantornya Ternyata anaknya Ada apa wahai anakku datang ke tempat ini? Ibu menyampaikan amanat Lampu yang sejak tadi menyala itu dimatikan oleh Umar bin Abdul Aziz Anaknya tercengang Kenapa ayah? Kau engkau matikan lampu itu? Minyak ini adalah minyak negara Yang ayah gunakan sehingga lampu ini bisa menyala Maka ayah matikan Karena khawatir ayah dimintai pertanggung jawaban Kenapa kau engkau menggunakan minyak negara Untuk kepentingan-kepentingan keluarga Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Kita mampu untuk meningkatkan merokobah kita kepada Allah Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax